Halo, Sore Divya Halo, Sore Divya Apa kabar? Alhamdulillah, baik Kita mau ngulik-ngulik Soal hobinya main tenis lapangan Sebenarnya dari kapan nih kita punya hobi? Aku yang ngulik main tenis itu Umur 4,5 tahun Jadi Emang dari penantu aku Emang dari awal itu Dia bermain tenis juga Ibu apa ya? Atlet kah? Atlet juga Jadi kita emang dari orang tua udah biasa Untuk melihat olahraga tersebut ya Kalau dari kamu sendiri Mungkin apa yang menarik dari tenis? Menarik Menurutku semuanya menarik mbak Karena situ ya Udah sebagian Aku udah di lapangan Dari kecil, dari aku bayi Umi tanding pun aku udah di bawah Dia ajak Dari aku belum bisa jalan Sampai aku Sekarang ini pun aku Bener-bener suka semuanya namanya Jadi ada yang kurang gitu ya Kalau gak rutin latihan Tantangannya apa sih untuk olahraga satu ini? Kan banyak jenis olahraga lain gitu kan Bagi seorang milenial Yang pertama Kalau untuk Untuk Tantangannya sendiri itu Menurutku di Lampung ini masih belum ada Bukan belum ada mbak Minim ya? Minim banget untuk Tenis lapangan Kadang kan Kalau tenis lapangan itu Khusus untuk Orang-orang kalangan atas Sebenernya enggak Sebenernya enggak Kita semua bisa main tenis Dan juga Sosialisasi kita di tenis itu Sebenernya juga bagus Buat banget gitu Berarti selain hobi Tentu ada prestasi Dari tenis sendiri Boleh itu diceritain? Mungkin dari apa dulu Awalnya pertama ikut Even terkait Aku pertama kali ya mbak Aku bukan pemain Lampung Aku cuma pemain cadangan Yang dari Kalau di kotanya Aku cuma pemain cadangan Terus Aku berani Coba deh Aku mau Pelatihan Jadi aku tuh punya 3 pelatih Nah Pelatiku yang sekarang ini Yang untuk PON Tentunya Itu pelatihku udah Dari umur 4,5 tahun Sampai 15 tahun Jadi 10 tahun aku latihan Terus aku langsung juga ke Paroniansya ada juga Itu 5 tahun Terus lanjut sendiri Langsung bikin klub Sama kawan-kawan juga Nah itu tadi dari Dari kita Sosialisasinya Dari Metro Dari ini Terus kita juga dari luar Lampung Di luar kita Baik kawannya juga lumayan Hmm Sekarang Masuk untuk Persiapan PON kan ya Iya Gimana tuh Bisa Tergabung dalam tim PON Di 2020 Untuk tenis Putri Lampung Prosesnya mungkin Bener-bener Dari Aku dulu Pernah Kakiku itu cedera Jadi Pernah tanding di tekan Itu tuh Cedera Kena kursi lesmen Jadi kan Setiap pertandingan ada Lesmen kayak anak Aku tuh Gimana caranya Dulu tuh Bener-bener gimana caranya Bola itu gak pernah yang namanya Free Mereka dapat poin dari aku gratis Jadi Bola kemana pun aku jernak Saat itu Aku gak Aku gak fokus sama Yang namanya Kursi Funtlesmen itu Jadi aku pernah kena cedera juga Sempat aku mesti lakihan Pulang lagi Dari awal Karena kan emang pernah Istirahat Itu juga Istirahat Butuh istirahat Cukup berapa lama waktu itu? Sekitar beberapa bulan sih mbak Terus ada juga Momen yang paling gak bisa dilupain Aku punya Kecelakaan pernah kebalik mobil Karena pertandingan Maksudnya pada saat mau berangkat? Ya bener Jadi Aku Pagi Itu Aku main Tanding tennis Harusnya kan Pagi Nah itu Kan aku tanding di Palembang tuh Jadi Orang-orang itu Ya Nyiwa mobil lah mbak ya kan Rombongan Nyiwa mobil Terus Mobilnya itu Oleng Karena kan dulu Jaka Baring Jaka Baring masih baru dibangun Tahun 2011 Itu Dan mobilnya tuh Oleng Ngebalik mobil Itu udah Sempat main belum? Belum Jadi aku Hari itu Aku dijahit Kakiku tuh bener-bener Dijahit ya Terus Siangnya aku main Oh itu tentangannya luar biasa banget ya Jadi sesuatu yang berkesan Nah jadi Itu tahun berapa tuh? Tahun 2011 2012 Itu termasuk pengalaman mengesankan ya Pada saatmu bertanjang Terus Karena kita juga kan memang untuk mencari perikat Dulu itu untuk Pond juga Diriau Pada saat itu kita Gubernur Gubernur Palembang Nah itu Ikut event kesana juga Itu Ternyata Ternyata Masih baik tuh Oke Mungkin tips yang bisa dibagi Untuk Melenia Lampung Yang Punya ketertarikan Tetapi masih ragu-ragu nih Apa yang bisa dibagi Agar mereka tuh punya ketertarikan Setidaknya untuk Apun di olahraga tertentu gitu Khususnya tenis Yang pertama ini Coba dulu untuk olahraga Seluruh olahraga yang ingin Dicoba Dicoba Nah Pada satu Satu olahraga Yang menurut Menurut Seseorang paling cocok Oh ini saya Saya lebih senang Di Tani Sapangan Misalnya Perdalam Jangan untuk memikirkan Untung Saya harus ini Saya harus menang Juara satu Segala macam itu Jangan Tapi perbaiki diri Oh pohen Oh pohen saya jelek Gimana caranya Saya harus Berlatih 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 Lebih baik Karena apa Yang namanya juara Itu bakal datang Sendirinya itu Bonus dari Hasil kita sendiri Jadi Harus benar-benar fokus Sama satu tujuan kita juga Yang penting Ikuti prosesnya Juara itu mengikuti Setelah kita berproses Ya benar banget Oke makasih banget ini Lakunya Divya Sukses selalu nanti Untuk Dipon 2020 Amin Amin Terima kasih